Terungkap tentara bayaran tiba di Ukraina berkedok in struktur militer asing. Ada peningkatan jumlah tentara bayaran di Ukraina Tenggara Donbass yang tiba di sana dengan kedok in struktur militer asing. Perkembangan ini semakin memperparah ketenggangan di wilayah itu. Tuduhan itu diungkapkan pemimpin Republik Rakyat Lugeng yang memproklamirkan kemerdekaan dari Ukraina. Leonid Pasechnik mengatakan kepada Satpaknik pada Senin. Ini bukan rahasia sama sekali, ini adalah data resmi bahwa ratusan instruktur asing dari negara NATO berdalih rotasi di wilayah Ukraina. Selain itu, tentara bayaran langsung juga tiba di Ukraina dengan kedok in struktur, ungkap Pasechnik. Dia menunjukkan ketika negara barat mengatakan mereka mengirim 200 instruktur ke Kiev bersama persenjataan untuk membantu melatih prajurit Ukraina. Kemungkinan bahwa para pelatih itu adalah spesialis yang khusus dari perusahaan militer. Jika terjadi penggunaan konflik, dapat menggunakan persenjataan yang disediakan di jalur kontak di Donbass. Saya bisa memberitahu Anda bahwa itu sama sekali tidak menjamin bahwa para instruktur tentara bayaran itu akan mematuhi setidaknya beberapa perintah komandan Ukraina. Mereka memiliki majikan sendiri dan tugas mereka sendiri, ungkap Pasechnik kepada Spatnik. Departemen Tantangan dan Ancaman Baru Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan keprihatinan atas laporan kegiatan oleh perusahaan militer swasta Amerika Serikat di Ukraina Tenggara. Menurut LPR, ada tentara bayaran dari Akademi PMC di Donbass. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mencatat negara-negara NATO memompak Ukraina dengan senjata baru yang menciptakan ancaman keamanan bagi Rusia. Konflik di Ukraina Timur dimulai pada musim semi 2014 setelah Donet dan Lugeng memproklamirkan kemerdekaan mereka. Pihak berwenang Ukraina meluncurkan operasi militer untuk mencoba menghancurkan pasukan pendukung kemerdekaan di timur negara itu. Setelah kudeta yang didukung Barat Februari 2014 di Kiev, perang mengarah pada kematian hingga 31 ribu orang dengan puluhan ribu orang lebih terluka. Lebih dari 2,5 juta penduduk terlantar secara eksternal ataupun internal. Kamis sore Korea Utara tembakan 3 rudal balistik dari Pyongyang. Korea Selatan mengatakan Korea Utara menembakkan 3 rudal balistik jarak pendek ke arah laut pada Kamis 12 Mei dalam rangkaian demonstrasi senjata terbaru tahun ini. Ini adalah peluncuran senjata pertama yang dilakukan oleh Korut sejak pelantikan Presiden baru Korsel yang konservatif Yon Sukiyo pada hari selasa lalu. Korut memiliki sejarah mengguncang pemerintah baru di Seoul dan Washington dalam upaya nyata untuk meningkatkan daya tawar dalam negosiasi di masa depan. Ancaman nuklir Korut kemungkinan akan menjadi agenda utama ketika Yon bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang akan berkunjung di Seoul pada minggu depan. Korsel dan Jepang merilis rincian penerbangan serupa dengan mengatakan senjata itu menempuh jarak sekitar 350-360 km pada ketinggian maksimum 90-100 km. Baik Korsel dan Jepang mengutuk peluncuran dari wilayah ibu kota Korut pada Kamis sore itu. Rudal itu jatuh ke perairan antara pantai timur Korea Utara dan di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Kata Menteri Pertahanan Jepang Nobu Kishi seperti dikutip dari AP. Tidak ada laporan kerusakan pesawat atau kapal akibat peluncuran rudal balistik itu. Militer Korsel mengatakan pihaknya meningkatkan kesiapan dan pengawasannya sambil mempertahankan koordinasi yang erat dengan Amerika Serikat. Korsel meminta Korut untuk segera menghentikan penembakan misilnya yang terus terjadi berulang kali. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan yang dipimpin oleh penasihat keamanan nasional Yon Kim Sung Han mengatakan Korsel akan mencari tindakan praktis dan keras bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menanggapi ancaman korut yang semakin meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, Korut telah melakukan uji coba peluncuran rudal yang oleh para ahli disebut sebagai upaya untuk memodernisasi senjatanya, serta menekan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menerimanya sebagai negara nuklir dan melonggarkan sanksi. Penebakan rudal terbaru Korea Utara tampak berlebihan untuk apa yang diperlukan untuk menguji dan meningkatkan kemampuan militer, kata Liv Eric Aisley, seorang profesor di Universitas FHD Seoul. Peluncuran itu terlihat seperti unjuk kekuatan setelah rezim Kim secara terbuka mengakui wabah virus corona. Beberapa jam sebelumnya, media pemerintah Korut mengkonfirmasi infeksi COVID-19 pertama di negara itu ketika Kim Jong-un memerintahkan penguncian nasional untuk memperlambat penyebaran virus. Diktator muda Korut itu juga memerintahkan para pejabat untuk memperkuat postur pertahanan negara untuk menghindari kekosongan keamanan. Senjata Korut yang diuji baru-baru ini termasuk berbagai rudal berkemampuan nuklir yang berpotensi mencapai korsel Jepang atau mampu menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat. Dewan keamanan PBB biasanya memperlakukan sanksi hukuman terhadap Korut setelah melakukan uji coba nuklir dan rudal jarak jauh. Tapi itu tidak terjadi pada bulan Maret lalu karena anggota pemegang hak veto terpecah atas perang Rusia di Ukraina. Satu lalu, Korsel mendeteksi peluncuran rudal balistik Korut yang kemungkinan diluncurkan dari kapal selam. Tes pertama sejak Oktober lalu, ada juga tanda-tanda bahwa Korut sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir pertamanya dalam hampir 5 tahun di tempat uji coba terpencil di timur lautnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!